Intro Kasat Reskrim Polres Kerinci Ibtu Deddy Kurniawan mengatakan Hasil dari lidik cyber patroli dari penetapan calon Bupati Kerinci kemarin hingga saat ini sudah mendeteksi 15 akun abal-abal yang menyebarkan ujaran kebencian Akun abal-abal ini menyebarkan ujaran kebencian dan fitnah di media sosial Postingan yang dilakukan itu dianggap bisa memprovokasi dan menjatuhkan pihak lawan sehingga memicu terjadinya konflik Ia menjelaskan setelah dideteksi akun abal-abal tersebut pihaknya akan berkoordinasi dengan Folda Jambi dan mengambil penindakan untuk takedown Akun abal-abal tersebut banyak berasal dari daerah luar Kerinci Ia juga menghimbau masyarakat yang menemukan akun yang bersifat ujaran kebencian dan fitnah dapat melaporkan ke Polres Kerinci yaitu unit patroli cyber Nantinya tim Polres Kerinci akan menindaklanjuti laporan tersebut Jadi hasil dari lidik patroli cyber Dari mulai penetapan paslon sampai dengan detik ini yang benar Kita sudah menemukan sekitar 15 akun ya 15 akun yang kita duga melakukan ujaran kebencian Kemudian 15 akun tersebut sudah kita lakukan pemburkiran Dia menyebarkan tentang fitnah Fitnah paslon dan kinerja paslon Kalau kemarin hasil dari lidik patroli cyber Kebanyakan pemilik akun itu keluar dari wilayah Kerinci Jadi ada semacam titipan Dari Jambi, Beni Subarja, Tribrata TV Salam, Tribrata Terima kasih